Bagaimana jika ada obat yang bisa membuat Anda menjadi sangat-sangat pintar? Bahkan melebihi kemintaran siapapun dunia ini dalam sekejap saja. Seorang penulis buku yang tadinya masa depannya sangat suram, begitu ketemu obat ini hidupnya mengalami kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung masuk saja ke dalam filmnya. Selamat menyaksikan. Kisah ini tentang seseorang bernama Eddie. Eddie ini adalah seorang penulis yang hidupnya sangat berantakan dan tidak ada masa depan bagai seorang utaku. Eddie adalah seorang duda yang punya pacar bernama Lindy. Namun akhirnya pacarnya udah nggak sanggup lagi sama si Eddie karena si Eddie udah nggak bisa diharapin. Eddie mau jadi penulis buku, tapi nulis satu kata aja seminggu nggak jadi-jadi. Padahal si Eddie pribadinya punya potensi. Cuma dia kurang agresif aja dalam menjalani hidup. Abis diputusin pacarnya, dia nggak sengaja berpapasan dengan Vernon. Vernon adalah adik dari mantan istrinya. Vernon sama Eddie makan siang bareng. Vernon dulunya pedagang narkoba, tapi sekarang Vernon kelihatannya udah sukses gitu. Ngeliat keadaan si Eddie yang kacau, si Vernon ngasih sebuah obat yang Vernon bilang obat mujarab. Eddie otomatis mengira dia dikasih narkoba dan Eddie nggak mau. Vernon bilang ini bukan narkoba. Ini adalah obat yang bakal bisa bantu si Eddie. Vernon bilang obatnya sebenernya mahal, satunya 800 dolar. Tapi buat Eddie dikasih gratis aja. Obat semahal itu pasti mujarab, pikir si Eddie. Akhirnya obatnya pun dibawa sama si Eddie. Di jalan pulang, Eddie berpikir yaudahlah, separah apa sih emang nyobain satu doang. Akhirnya diminum sama dia obatnya. Lagi mau masuk rumah, si Eddie dicegat sama pemilik kontrakannya, disuruh bayar buat tagihan yang nunggak. Habislah Eddie di situ diceramahin sama si mba mba. Tiba-tiba obatnya bekerja. Pikiran Eddie langsung seakan jadi punya kekuatan super. Super pintar layaknya orang yang rajin minum tolak angin. Akhirnya skill Eddie ngebacot pun jadi gak ada tanding. Dari yang tadinya diomelin sama mba ini, sampai dibawa ke kamar sama si Eddie buat main kuda-kudaan. Selesai itu, Eddie menyadari akan kekuatan obat ini yang membuatnya super fokus dan super pintar. Eddie pun merompak hidupnya. Lalu kepintaran itu juga dia gunakan untuk menyelesaikan bukunya dalam waktu yang sangat sebentar. Kesokan harinya, Eddie terbangun kembali menjadi pecundang. Efek obat itu telah hilang. Buku yang kemarin telah diselesaikan diberikan kepada bosnya. Bosnya ragu, namun Eddie bilang coba bacalah dan hubungi dia nanti. Sesampainya di rumah, bosnya sudah menelpon. Dan terdengar di mesin pemanggil bahwa bosnya takjub akan tulisannya dan menyuruh Eddie segera menelpon bosnya. Eddie tidak berani menelpon karena dia merasa butuh obat tersebut untuk menghadapi bosnya. Datanglah si Eddie kepada Vernon untuk meminta obat itu lagi. Di sini kita jadi tahu kalau obat itu namanya adalah NZT. Vernon kali ini gak mau ngasih gratis. Eddie dijadiin jongos oleh si Vernon. Eddie disuruh ke bawah ambil pakaiannya yang ada di laundry dan juga beli makanan. Eddie yang butuh obatnya ya nurut aja sama si Vernon. Saat kembali, si Vernon keadaannya udah tewas mengenaskan. Dan keadaan rumahnya hancur berantakan. Eddie telpon polisi. Saat nunggu polisi, keadaan rumahnya yang terbongkar bikin Eddie sadar kalau yang bunuh Vernon pasti mau rampok si Vernon ngambil obat-obatan yang ada di si Vernon. Eddie langsung nyari obat-obatan itu siapa tahu malingnya gak dapet. Eh, hokinya si Eddie menemukan obatnya di dalam oven ditambah uang tunai simpanannya si Eddie. Sesat kemudian, polisi akhirnya datang. Di kantor polisi, Eddie bilang kalau dia cuma lagi main ke tempatnya si Vernon. Di sana, Eddie dapet telepon dari mantan istrinya yang bernama Melissa, yang adalah kakaknya si Vernon. Membuat mereka akhirnya bicara kembali setelah sekian lama. Dengan obat-obat NZT yang kini telah dimiliki oleh Eddie dan juga uang tunai simpanannya si Vernon, Eddie tak menunggu lama untuk merubah jalan hidupnya ke jenjang yang lebih baik. Dengan kepintaran dan uang yang kini ia miliki, ia berkeliling dunia. Ia bertemu orang-orang penting. Ia menjalani hidupnya semaksimal mungkin. Eddie lalu mendapat pencerahan. Dia mematok cita-cita yang sangat besar. Namun, perlu banyak sekali uang untuk menggapai tempat yang ingin dia tuju. Dengan sisa uang yang tinggal sedikit, Eddie melipat-gandakan uangnya di pasar saham. Namun, keuntungan yang ia dapat terlalu sedikit. Untuk untung banyak, ia membutuhkan modal uang yang lebih besar. Ia akhirnya meminjam modal uang kepada seorang rentenir bernama Genadi sebanyak 100 ribu dolar. Genadi ini tipikal mafia Rusia yang kejam. Tapi Eddie memastikan pokoknya dia bakalan membalikin duitnya dengan keyakinan 100 persen. Dengan modal yang sekarang dia punya, dia masuk ke bursa efek untuk main duit di pasar saham yang tingkat lanjut. Biar dia makin pinter ngerjainya, dia mulai ningkatin dosis obat yang dia minum. Tadinya satu kali sehari, jadi dua kali sehari. Perkembangan keuangan si Eddie meningkat pesat. Dalam waktu singkat, dia sudah punya 2 juta dolar. Membuat partner seniornya di bursa efek yang bernama Kevin tertarik dengan skill-nya si Eddie. Setelah itu, lewat telepon, si Kevin bilang ke Eddie kalau dia akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat penting di dunia bisnis. Dan juga, kesuksesan karirnya juga membuat dirinya bisa balikkan lagi dengan Lindy. Suatu waktu, Eddie sadar ada seseorang yang mengikutinya. Sebut saja dia sepenguntit. Eddie kini sadar ternyata ada orang yang mungkin mengincarnya selama ini. Eddie juga lalu mengalami hal yang aneh. Saat sedang di kamar bersama Lindy, tanpa tersadar, dia tiba-tiba sudah berada di lorong kamar. Dia akhirnya mengalami efek samping obat sensitivity. Dia mengalami gejala skip. Dirinya bergerak secara otomatis tanpa dia bisa mengingatnya. Beberapa hari kemudian, Eddie bertemu dengan si orang penting. Orang tersebut bernama Carl. Carl adalah pemilik perusahaan energi besar yang sedang butuh penasehat untuk sebuah keputusan kontrak besar yang sedang ia kerjakan. Eddie lalu menunjukkan kebolehannya memberikan wawasannya berdasarkan data yang diberikan Carl dalam waktu singkat. Namun, Eddie tak memberikan solusinya begitu saja. Mereka harus sepakat mengenai kerjasama antara mereka terlebih dahulu. Carl setuju untuk membahasnya besok pagi. Eddie yang gembira karena telah mendapat batu loncatan besar memutuskan untuk merayakannya. Dia berjalan dan terus berjalan tanpa ia sadari, ia skip lagi. Tiba-tiba dia sudah berjalan berkilo-kilo tanpa ingat apa-apa. Skipnya pun makin banyak. Tiba-tiba dia sudah berpesta. Tiba-tiba dia sudah ada di klub malam. Eh, dan tiba-tiba dia sedang main kuda-kudaan dengan seorang wanita berambut pirang. Saat tersadar, satu malam telah berlalu. Dan matahari sudah terbit. Berada entah di mana dan badannya sakit-sakit semua. Hari itu adalah waktunya untuk bertemu Carl kembali. Dan dia belum mempelajari berkas yang diberikan Carl. Eddie belum mau meminum obatnya lagi karena dia takut skip lagi. Dia pun mencoba mempelajari berkas-berkas itu tanpa obat-obat tapi tidak bisa. Dia mengabari Kevin kalau dia tidak akan bisa datang. Kevin bilang inilah kesempatan satu-satunya. Pokoknya Eddie tidak boleh tidak datang. Eddie akhirnya memaksakan diri untuk datang tapi tidak dapat fokus. Dia melihat berita kematian seorang wanita. Wanita itu adalah wanita berambut pirang yang main kuda-kudaan dengannya tadi malam. Eddie syok saat itu lalu permisi dan muntah-muntah. Di rumah, Eddie mendapat telepon dari Melissa. Melissa mengimbau Eddie untuk berhati-hati dengan obat yang dimiliki Vernon. Eddie meminta Melissa untuk bertemu dengannya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai obat tersebut. Eddie lalu juga berusaha mencari informasi tentang obat NZT tersebut melalui kontak-kontak yang dimiliki Vernon. Satu persatu orang yang dihubungin yang antara sakit keras atau sudah meninggal. Sampai satu nomor mendapat jawaban dan ternyata adalah nomor si penguntit yang mengikutinya. Mereka kejar-kejaran tapi akhirnya Eddie bisa menghindari si penguntit. Eddie lalu bertemu Melissa di sebuah restoran. Ternyata Melissa dulu juga pernah mengkonsumsi obat NZT tersebut. Melissa berhasil berhenti tapi kondisinya menjadi parah dan tidak pernah sama lagi. namun untungnya tidak sampai meninggal seperti banyak orang lainnya. Sesampainya di rumah ia dicegat oleh Gennady yang meminta uangnya kembali. Gennady merebut obat yang dipegang Eddie dan meminumnya. Eddie pun mengembalikan uang pinjamannya. Gennady berkata kalau ia menyukai obat yang dimiliki Eddie. Eddie setelah itu langsung mengalami gejala kekurangan obat. Eddie yang tak sanggup berjalan mampir ke kantor Lindy. Eddie akhirnya menceritakan tentang obat NZT dan meminta Lindy mengambilkan obatnya yang Eddie sembunyikan di rumah Lindy. Setelah mengambil obat Lindy melapor pada Eddie bahwa ada orang yang mengikutinya dan ternyata adalah si penguntit. Lindy dan si penguntit kejar-kejaran. Eddie berkata bahwa Lindy harus minum obatnya supaya dia bisa kabur dan terpaksa Lindy akhirnya meminum obatnya. Lindy sekarang menjadi Super Lindy. Dia bahkan bisa parkur dan dengan seenaknya dia menggunakan seorang bocah untuk dijadikan senjata. Lindy kini khawatir tentang efek obat tersebut. Lindy kembali berpisah dengan Eddie berharap Eddie cepat obat dan berhenti ngobat. Eddie melihat kini Gennady juga telah membayanginya. Gennady pengen juga sama obat NZT dan ngancem nembak Eddie. Eddie akhirnya ngasih beberapa obat itu tapi Eddie jelas nggak mau ngasih lagi. tapi nggak mungkin Gennady udahan begitu aja. Eddie pun akhirnya menyawab bodyguard untuk keamanan. Eddie juga belajar untuk meminum obatnya sesuai dosis dan menjauhi alkohol supaya tidak skip lagi. Eddie kembali bertemu dengan Carl melanjutkan bisnis mereka dan dengan kepintarannya akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Eddie membuat jaket-jaket yang memiliki kantong penyimpanan rahasia. Dia berencana selalu membawa semua obat miliknya supaya aman dan tak pernah kehabisan di tengah jalan lagi. Dia juga mengajak peneliti untuk kerjasama untuk membuat obat NZT berdasarkan pada obat yang telah dia punya dan bahkan menawarkan jutaan dolar agar peneliti tersebut segera dapat membuatnya. Saat sedang makan siang Eddie didatangi oleh seorang detektif mengenai kematian wanita berambut pirang. Eddie menjadi terduga. Dengan bantuan seorang pengacara handal bernama Maurice Eddie akhirnya bisa dibebaskan karena tidak cukup bukti. Eddie dan Carl akhirnya sampai ke puncak proyek mereka dengan seorang pebisnis bernama Hank Atwood. Hank Atwood adalah pria tua yang tampak sakit-sakitan lawan bisnisnya si Carl. Dengan keahlian Eddie akhirnya kontrak proyek Carl dan Hank Atwood mendapat kesepakatan proyek. Eddie pun siap mendapatkan upah 45 juta dolar atas jasanya. Carl meminta Eddie untuk tetap bekerja pada Carl namun Eddie menolaknya karena Eddie memiliki cita-cita yang lebih besar. Kamar hotel Eddie diobrak-abrik oleh seseorang. Eddie pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dia membeli apartemen dengan pintu yang kokoh. Gennady terus mengejar Eddie meminta obat-obat milik Eddie. Namun Eddie tetap ada pendiriannya nggak mau ngasih obatnya lagi ke Gennady. Hari penanda tanganan kontrak proyek tiba. Namun istri Hank Atwood yang datang mengabarkan Hank tidak bisa datang dengan alasan sakit. Saat mengantar istri Hank ke bawah muncullah sosok si penguntit. Ternyata si penguntit adalah anak buah Hank yang menandakan bahwa Hank adalah orang yang mengkonsumsi obat NZT juga. Dan si penguntit pasti anak buah Hank yang disuruh merebut obat NZT milik Eddie. Jadi pasti Hank sedang sekarat karena kehabisan obat NZT. Eddie lalu kembali ke kantor polisi untuk menuntaskan kasus wanita berambut pirang ditemani oleh Morris, sang pengacara. Eddie menjalani proses terduga yang akan dilihat oleh saksi misterius. Setelah selesai, Morris berkata kalau sang saksi pelin-pelan hingga akhirnya Eddie bisa bebas. Morris mengembalikan jaket Eddie lalu Eddie kembali ke kantor. Saat sedang berbincang serius dengan Carl, Eddie mulai merasakit menandakan waktunya dia untuk minum obat. Saat mencari obat yang dia simpan di jaketnya, obatnya telah hilang. Eddie kelabakan dan saat itu dia juga mendapat paket berisi dua tangan bodyguardnya kiriman dari Gennady yang makin agresif minta obat. Eddie pusing siapa yang ambil obatnya lalu dia pulang. Di rumah dia nonton berita tentang kondisi si Hank dan muncul si Morris pengacaranya yang ternyata pengacara Hank juga. Di situ dia sadar kalau Morris pasti ngebantuin Hank untuk dapetin obat di jaketnya. Rumah Eddie lalu digedor-gedor sama Gennady meminta obat NZT sampai dijebol pintunya. Eddie diikat siap diinterogasi. Sementara anak buah Gennady menggeledah rumah itu. Gennady mengkonsumsi dulu obat NZT dengan cara disuntik. Saat lengah, Eddie mengambil pisau di dekatnya dan digunakannya untuk menusuk si Gennady sampai Gennady tewas. Eddie memerlukan obat NZT dan sadar obat yang tersisa hanya ada di dalam darah Gennady dan dia pun meminumnya. Eddie kini kembali cemerlang. Ia melawan para anak buah Gennady dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudahnya. Eddie lalu mendatangi tempat Hank dirawat dan ternyata Hank sudah meninggal. Menandakan obat-obat itu tidak sampai kepadanya dan pasti disembunyikan oleh Maurice yang pengacara yang mungkin memiliki maksud dan tujuan tertentu. Eddie lalu mengajak sang anak buah Hank untuk mendatangi Maurice untuk membalaskan dendam atasannya. Maurice pun habis di tangan anak buah Hank dan Eddie akhirnya berhasil mendapatkan obat-obatannya kembali. Satu tahun telah berlalu. Kini Eddie sedang kampanye untuk jadi gubernur. Dia didatangi oleh Carl yang kini sudah mengganti usahanya dari usaha energi menjadi usaha farmasi. Dan perusahaan yang kini dimilikinya adalah perusahaan pembuat obat NZT. Kini Carl sudah tahu tentang Eddie yang mengkonsumsi obat NZT. Carl memaksa Eddie untuk membantu bisnis Carl saat Eddie sudah menjadi gubernur nanti agar Eddie tetap mendapatkan obat NZT karena pabrik obat NZT pribadi milik Eddie sudah ditutup oleh Carl. Eddie lalu berkata pada Carl kalau dia sudah tidak memerlukan obat-obat tersebut. Karena berkat kepintarannya Eddie sudah mampu merekayasa obat NZT hingga lebih kuat dan permanen. Carl lalu mengancam Eddie dengan segala cara supaya Eddie mau bekerja padanya. Eddie tiba-tiba bilang sebuah truk akan menabrak sebuah taksi. Carl bingung dan tiba-tiba Eddie kini sudah bisa melihat 50 langkah ke depan. Dia bisa menebak, melihat, dan memprediksikan segalanya. Membuat Eddie sudah tidak mungkin dikalahkan. Carl yang mengetahui hal itu pun pergi dari sana. Eddie lalu pergi makan siang di sebuah restoran bersama Lindy yang dimana mereka telah kembali bersama. Happy ending. Kisah pun selesai. Ya, itu dia. Menarik bukan kisah si Eddie ini. Keren ya kalau misalnya ada obat kayak gitu. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah bukan bahwa kita memerlukan obat tertentu untuk mencapai kesuksesan. Namun sebenarnya dengan sedikit dorongan kita bisa mencapai apapun yang kita mau asal terus berusaha. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di Sinema 1.